Tekanan rendah di perairan Australia dan terjadinya sekontropis atau badai tropis yang melanda sebagian wilayah seperti Jepang dan Filipina membawa pengaruh ke wilayah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geopsika, tekanan rendah di perairan Australia menyebabkan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat mengalami gelombang tinggi. Wilayah NTB yang terkena dampak tekanan rendah Australia meliputi Selat Bali dan Selat Lombok, bahkan meluas hingga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemarin karena impasnya itu dia berpengaruh sampai ke kita, sehingga perairan Selat Bali, Selat Lombok dan seluruh diperan NTB itu sampai Kupang kita kena. Makanya dengan adanya gelombang tinggi, BKJ maka nomor yang tersebut. Gelombang diprediksi itu sampai 4 sampai 5 meter. Paling rendah itu, perkiraan prediksi kita sampai minggu ini masih terjadi. Itu sejak minggu kemarin. BMKG memperkirakan gelombang yang melanda perairan Nusa Tenggara Barat mencapai 4 hingga 5 meter. Badai gelombang tinggi ini diprediksi akan berlangsung hingga pekan depan. Mengingat badai gelombang tinggi ini masih akan berlangsung, BMKG menghimbau para nelayan untuk tidak turun melaut. Dari Matanam, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, KET TV